Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya peserta CSN 2021 ya. Salam kenal dari saya. Pada kesempatan kali ini saya akan share berita terkini tentang BKN yang telah mengumumkan perpanjangan masa pendaftaran CSN 2021. Seperti kita ketahui bahwa tanggal 18 Juli kemarin BKN memberikan pengumuman bahwa pendaftaran seleksi CSN diperpanjang sampai dengan 26 Juli 2021. Dan yang lebih mengejutkan lagi, keesokan harinya BKN menampilkan berkas jumlah pelamar yang kemudian diganti dengan istilah SPF ya atau berkas yang sudah diverifikasi pada sore harinya. Kemudian keesokan harinya yaitu pada tanggal 20 fitur SPF tersebut tidak lagi muncul. Sontak dari kejadian ini banyak netizen yang kecewa dengan sikap BKN. Di kolom komentar IG maupun di Twitter BKN banjir komentar kekecewaan bagi peserta yang sudah mendaftar duluan ya. Ada yang bilang BKN nggak konsisten lah katanya blind competition tapi diingkari, ada yang menuntut keadilan, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa BKN bisa seperti itu? Nah di grup telegram yang saya bina di info CSN 2021 sebenarnya saya telah mewanti-wanti ya pada teman-teman semuanya untuk jauh-jauh hari slow aja belajarnya nggak usah buru-buru juga untuk pendaftarannya karena kita harus siap dengan ketidakpastian akibat situasi dan kondisi yang terjadi selama ini. Berikut ini analisa saya mengapa BKN memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran dalam seleksi CSN 2021. Yang pertama itu alasan PPKM darurat ya. Seperti kita ketahui bahwa BKN itu memutuskan untuk membuka CSN 2021 tanggal 29 Juni 2021 dimana pada waktu itu tidak mengira ya akan ada PPKM darurat ini. Kemudian pada tanggal 2 Juli 2021 itu Presiden mengumumkan Indonesia untuk memperlakukan PPKM Jawa dan Bali. Dampaknya apa? Dampaknya bagi instansi pemerintah yang berada di zona merah ini menerapkan 100% WFH. Sedangkan untuk instansi pemerintah yang berada di zona kuning sampai dengan zona orange itu menerapkan 50% WFH sehingga pelayanan kepegawaian itu menjadi tidak optimal ya. Kemudian alasan yang kedua yaitu beberapa anggota panitia seleksi ada yang terpapar COVID-19. Kita perlu mengapresiasi ya panitia baik di panselnas, panselda maupun panitia seleksi di instansi yang telah bekerja keras memberikan pelayanan yang terbaik untuk menyelenggarakan seleksi CSN di tengah pandemi. Meskipun pada akhirnya ada beberapa dari mereka harus isoman karena terpapar COVID-19. Hal inilah yang perlu dipahami teman-teman ya bahwa panitia seleksi juga manusia. Kemudian alasan yang ketiga yaitu banyak formasi tenaga kerja kesehatan yang masih kosong. Seperti kita ketahui bahwa di IGM ataupun akun sosial media BKT, BKPSDM, atau BKPP sering menampilkan daftar formasi yang kosong. Kebanyakan yang kosong adalah formasi tenaga kesehatan. Padahal seleksi CSN 2021 ini sebenarnya ditujukan untuk mengisi kekurangan tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan yang telah lama kosong. Adapun untuk tenaga teknis sebenarnya pemerintah itu nggak butuh-butuh amat ya. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, anggaran dibatasi, kebutuhan nakes sangat mendesak sekali. Di sisi yang lain, para nakes juga nggak sempat untuk mengurus berkas-berkas pendaftaran. Mereka sibuk bekerja siang malam memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas maupun di rumah sakit. Mereka lebih memikirkan urusan kemanusiaan dibanding memikirkan dirinya sendiri. Makanya saya juga bingung yang komen-komen di sosmednya BKN. Apa kalian tidak memikirkan sejauh itu? Kemudian alasan yang keempat, yaitu permasalahan data dapotik Kemendikbud. Kalau kita melihat IG BKN, kemudian helpdesk di instansi-instansi, itu mayoritas permasalahan didominasi oleh P3K guru. Mereka mengeluhkan adanya permasalahan data dapotik di Kemendikbud. Padahal data ini sangat penting bagi pelamar P3K guru yang dalam kategori honorer. Nah, dari urean di atas, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil? Kita perlu memahami ya bahwa penyelenggaraan seleksi CSN 2021 di tengah pandemi ini penuh ketidakpastian ya. Kita nggak tahu bulan depan apakah ada PPKM atau PPSBB atau yang lain. Demikian juga pelaksanaan SKD dan SKB-nya. Kita juga nggak tahu kapan akan dilaksanakan. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga kebersihan kesehatan diri kita masing-masing dan lingkungan kita masing-masing. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat ya. Silahkan klik like jika kalian suka dengan video ini dan share video ini ke sosial media kalian. Saya Basuki Rahmat. Salam berakum Indonesia. Terima kasih telah menonton!